Ratusan orang yang berprofesi sebagai tukang gigi se-Indonesia berkumpul dalam kegiatan Munas II Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI di Kota Bandung. Sebagai salah satu profesi di bidang jasa, STGI menargetkan peningkatan SDM untuk melayani masyarakat dengan cara ditandai dengan adanya surat tanda registrasi anggota STGI. Profesi tukang gigi di tanah air kini banyak diminati masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan makin banyaknya masyarakat yang beralih provinsi menjadi dokter gigi. Melihat hal tersebut, Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI memberikan peningkatan standarisasi untuk para tukang gigi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut dijelaskan saat Serikat Tukang Gigi Indonesia menggelar Munas II di Kota Bandung. Saat ini, kemampuan tukang gigi belum seragam dalam melayani masyarakat dengan baik. Dari sekitar 75 ribu orang tukang gigi yang berada di Indonesia, baru 4 ribu orang yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat dengan baik. Tukang gigi yang mampu melayani masyarakat dengan baik ditandai dengan adanya surat tanda registrasi anggota atau STRA. Cara Munas ini, target utama adalah Jang Silaturahmi dari seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi supaya STGI ke depan lebih solid, supaya anggotanya lebih bekerja secara profesional sehingga menyusul kejahteraan. Muhammad Yufri pun menambahkan, untuk menjadi anggota Serikat Tukang Gigi Indonesia, STGI harus mempunyai surat tanda registrasi anggota atau STRA. Harus memiliki piagam pelatihan dan sudah mampu melayani. Yohana Kurniawan, Bandung TV